Intro Solidaritas Pederasi Sikap Pekerja Metal Indonesia FSBMI dan Forum Solidaritas Peduli Mahasiswa Buruh FSBMB Kabupaten Padang Lawas kembali ke Ruduk Kantor Kejaksaan Negeri Sibuhuan meminta keadilan terhadap aktivis buruh Maulana Sipi Kamis 17 Oktober 2021 Mereka menilai pihak kejari palas syarat kepentingan dalam dakwaan terhadap aktivis buruh Maulana Sipi yang hendak memperjuangkan hak-hak buruh di PT. PHS Papaso Ada pundugan pelanggaran hak buruh yang dilakukan PT. PHS Papaso yang tertulis dalam selebaran tuntutan aksi FSBMI dan FSBMB Palas yakni belum membayar bonus pekerja PT. PHS Papaso tahun 2020 belum membayarkan tunjangan hari raya 10 tahun kebelakang tidak memberikan selip gaji kepada seluruh pekerja inti produksi yang sudah bekerja sedikitnya setahun Belum adanya perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT belum memberikan perjanjian kerja kepada buruh seluruh buruh harian lepas di PT. PHS Papaso Maulana Sipi dalam perjalanannya dalam membela hak buruh di PT. PHS Papaso malah dikriminalisasi perusahaan Ujar Amaluddin Siregar selaku ketua SPAI FSBMI Papaso saat melakukan orasi Amaluddin Siregar juga mengengkapkan kuat dugaan para pekerja maupun buruh di PT. PHS Papaso belum didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja Mengapa kejari palas belum memanggil pihak PT. PHS dan meminta keterangan perkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan PHL serta THR-BAL 10 tahun kebelakang di perusahaan tersebut Untuk itu dalam orasi FSBMI dan FSBMB meminta Bupati Padang Lawas tegas dalam menegarkan aturan hukum ketenaga kerjaan di lingkungan perusahaan khususnya di PT. PHS bila perlu melakukan pencabutan izin usaha kepada perusahaan yang tidak didaftarkan pekerja sebagai peserta jaminan sosial meminta Bupati Palas agar memerintahkan di sniker transparan terkait data ketenaga kerjaan wajib lakpor khususnya di PT. PHS dan tidak mandul Masa juga meminta hentikan kriminalisasi aktivis buruh FSBMI Maulana Syapi'i Mereka meminta majelis PNC Buwan agar bersikap adil dan mendekatkan kebenaran dalam mengadili perkara dugan kriminalisasi aktivis buruh FSBMI Maulana Syapi'i Karena kasus sudah di PM Semua Mereka kita berbondong-bondong ke sana Kita buktikan kepada mereka Bahwa kita janjikan juga Kebaraan kesejaan negeri Kawatan Parlawas Sebelum kasus dilakukan Sebelum kasus ini selesai Sampai kawanpun Kita akan tetap bertahan Betul 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 Kita akan tetap bertahan Menggolakan semangat para pemuda-mudi Yang ada di Kawatan Parlawas Membuktikan keadilan yang nyata Bukan seperti ini suaranku Bukan seperti ini suaranku Yang kita harapkan kembali ke desain di Kawatan Parlawas Adalah Semuanya keinginan saya Menjadikan itu sebagai Penegak hukum Yang kita duha Hanyalah Untuk proses Proses Perutiknya Betul 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 Justru itu Kepala seorang-seorang aku Yang maizaga Perkenan harir di harapan kita bersama Marilah kita langkahkan Jadi kita bersama Menuju Pengerilan negeri kesemuan Kita sampaikan kebaraan-kebaraan Negeri Kawatan Parlawas Kita sampaikan kebaraan-kebaraan Bagaimana Kasus-kasus Yang telah melanda Daripada Sahabat Pendular Betul Untuk itu Airukalam Wa'alaul-mahamiklah Wa'alaikjerik Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Pantauan tim tipinya buruh Usai melakukan aksi Di depan Kejaksaan negeri Padang Lawas Masa aksi FS Pemi dan mahasiswa ini Bergerak menuju kantor Pengadilan negeri Sibuhuan Dengan mengusung Tuntutan Bebaskan maulana sapi Dari kriminalisasi Pihak perusahaan PTPHS Dari Padang Lawas Sumatera Utara Tim tipinya buruh Mengabarkan Demikian kabar buruh hari ini Mohon like Subscribe Comment Dan share Ya teman-teman Agar suara buruh Didengar Saat siru negeri ini Tipinya buruh Tipinya kaum buruh Terima kasih telah menonton